Pemirsa Suzuya Mall di Banda Aceh, di Jalan Tengku Umar, kota Banda Aceh, terbakar pukul 11.30 siang tadi. Kobaran api terlihat pada seluruh atap bangunan. Pusat Perbelanjaan Suzuya Mall, Banda Aceh, terbakar Senin siang. Keburan asap tebal terlihat keluar dari atap mall dan mendapat perhatian warga sekitar. Warga juga dikejutkan oleh ledakan yang melontarkan beberapa barang dari atap pusat perbelanjaan. Belum diketahui penyebab dan jumlah korban akibat kebakaran ini. Namun sejumlah mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi juga melakukan pengalihan arus lalu lintas dan menjauhkan warga dari pusat kebakaran. Dari Banda Aceh, Aceh Taufan Mustafa, AY News melaporkan. Pemirsa seorang aparatul sipir negara dinas perhubungan kota Makassar tewas ditembak oleh orang tidak dikenal saat mengendari sepeda motor di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari minggu kemarin. Salah satu kamera CCTV di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekam detik-detik seorang ASN pegawai di subkota Makassar ditembak oleh orang tak dikenal. Korban Najamudin Sewang langsung terjatuh dari sepeda motornya dan meninggal di lokasi kejadian. Keluarga korban telah melaporkan peristiwa penembakan itu ke Mapolsek, Tamalate, Kota Makassar pada minggu malam. Dilepas pakaiannya, ternyata di pakaian korban itu ada darah, ada bercak darah dan posisinya punggung kanan. Tim Bidokas Polda, Sulawesi Selatan yang melakukan otopsi terhadap jenazah Najamudin memastikan ada luka tembak di bagian punggung korban. Polres Tabes Makassar kini masih menyelidiki kasus penembakan ini. Adanya laporan polisi yang kami terima, di bagi bahwa ada salah satu pengawai jenazah berhubungan yang tadinya diduga bahwa yang bersangkutan adalah Dia meninggal karena jantung, namun setelah sampai di rumahnya, terus kemudian ada tanda-tanda keinginan kalan oleh pihak korban sehingga melapor. Jenazah Najamudin akan dimakamkan hari ini di kampung halamannya di Kabupaten Tekalar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ayus melaporkan. Polisi masih mendalami kasus dugaan pencurian tiga ekor anjing di tepi jalan di Haji Mansyur, Tanggrang, Banten. Seorang keluarga yang berniat menolong anjing melaporkan jajaran unit reskrim Polsek Cipondo karena tidak terima ketika akan ditangkap paksa. Kepolisian Polres Metro Tanggrang Kota masih mendalami kasus dugaan pencurian tiga ekor anjing jenis Golden Retriever dan Siberian Husky. Kasus ini terkuat setelah hewan-hewan tersebut diduga ditelantarkan di tepi jalan Haji Mansyur, Cipondo, Tanggrang. Seorang warga bernama Christine semula berniat membawa anjing yang dalam kondisi sakit ke dokter hewan, namun justru dituduh pencuri. Christine mengaku ditangkap paksa pihak kepolisian Polsek Cipondo. Terlapor Christine telah melaporkan jajaran unit reskrim Polsek Cipondo ke pihak Propampol Res Metro Tanggrang Kota. Saya samperin, saya coba nunggu onernya gak dateng-dateng, saya lihat juga kondisi anjingnya juga parah ya. Jadi ada luka-luka juga di sekitaran wajah, sikut, terus ada yang pincang juga, dan kencingnya berdarah, matanya infeksi. Jadi saya sebagai manusia kan kasihan ya, lihat anjing kayak gitu, jadi saya inisiatif untuk bawa anjing itu untuk diobatin. Tiba-tiba hari ini ya sangat disayangkan kok saya malah didatangin polisi mau ditangkap paksa gitu, padahal saya gak juri. Membawa, ya saat ini membawa, kita masih menggunakan azas praduga tak bersalah. Membawa tiga ekor anjing itu yang katanya diselamatkan. Nanti bahasa diselamatkan juga nanti akan kita kaji. Diselamatkan seperti apa, kenapa? Karena esensinya kalau kita lihat ya itu mungkin milik seseorang, milik seseorang yang dibawa. Oleh karena penyidik tentunya bergerak berdasarkan bukti, fakta, keterangan yang ada. Nah, dari sana kita akan menggali ataupun mencari hal-hal yang tadi. Tim penyidik belum bisa menyimpulkan apakah benar ada unsur tindak pidana pencurian atau kasus ini dapat dihentikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, ANYUS melaporkan. Kita ke informasi lain, Pemirsa Komisi 9 DPR RI kembali memanggil pengurus Ikatan Dokter Indonesia dalam rapat hari ini. Pemanggilan itu salah satunya terkait pemencatan dokter terawan. Rapat dengar pendapat antara Komisi 9 dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain membahas pemberhentian dokter terawan dari IDI, Komisi 9 DPR RI juga mengundang guru besar fakultas kedokteran dari sejumlah universitas di Indonesia dan pakar hukum pidana. Pakar hukum tersebut diundang untuk memberikan perspektif mengenai kasus-kasus etik kedokteran. Bapak Ibu pengurus IDI yang terhormat, Pak Terawan kan sudah dipecat. Kemarin itu, kita berharap bahwa Pak Terawan diberi ruang untuk melakukan pembelaan. Nah, pertanyaan pertama, sudah berapa kali diminta untuk hadir, memberikan pembelaan. Berapa kali beliau hadir, ya kan? Kemudian, benarkah beliau sebetulnya sudah memberikan pembelaan tapi tidak diterima penjelasannya oleh IDI? Akhirnya, setelah itu dipanggil-panggil lagi, dia sudah tidak mau. Karena apa? Memang penjelasannya seperti itu. Kalau tidak diterima lagi, mau dijelaskan apa lagi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tahu bahwa ada surat ini, tanggal, kalau tidak salah, 8 Februari, ditujukan ke PBID oleh MKEK. Jadi, MKEK ini menulis surat KPBID untuk meminta agar saudara TAP itu diberhentikan secara tetap dan permanen di dalam pelaksanaan muktamar yang akan dilaksanakan di Aceh. Tetapi, setelah itu, tanggal 15 Maret, Bapak Ibu, ada undangan dari MKEK, kalau tidak salah ini, ke Dr. Terawan. Ini ada suratnya di saya ini. untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini, yang mengundang MKEK. Tanggal 15 Maret diundang. Tadi, tanggal 8 Maret, sudah ada surat dari apa namanya, MKEK juga, KPBID, yang meminta penegakan, supaya dia dipecat. Lalu, tanggal 15 diminta datang untuk konfirmasi, apa, klarifikasi itu. Dr. Terawan tidak datang. Tanggal 18, Pak, tiga hari setelah itu, dikirim lagi surat ke Dr. Terawan. Minta hal yang sama. Kalau tidak datang, ini akan dibawa ke muktamar. Saya coba telusuri, Pak. Kenapa Pak Terawan ini kira-kira tidak datang? Jawabannya, untuk apa datang? Oh, sudah pecat. Sudah ada putusan pemecatan dari MKEK. Dan sifatnya menurut Pak Budi tadi, di dalam... Pemirsa tradisi bagi-bagi bubur samin di bulan Ramadan, kembali digelar. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di Ainsur. Sampai jumpa di video selanjutnya.